Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat? Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, mengaku siap terbuka jika Kejaksaan Agung hendak melakukan pemeriksaan dan penelusuran aliran dana korupsi Johnny G. Plath di Partai Nasdem. Sebelumnya, Johnny Plath ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus BTS Bakti Kominfo. Dalam keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumendana sebelumnya, jika Johnny meminta 500 juta rupiah setiap bulan di kasus Bakti Kominfo tersebut. Palo pun menanggapi adanya pernyataan permintaan uang tersebut untuk dana operasional pendukung menteri. Menurutnya, kalau tidak ada pendalaman lebih untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, tentu Nasdem akan merasa lebih sedih. Sebab terlalu mahal Plath di Borgol jika saja pembuktian itu nantinya tidak ada. Apalagi melihat Plath memegang jabatan penting, yakni sebagai Menteri di Kabinet dan Sekjen di DPP Partai Nasdem. Surya Palo menegaskan mendukung penelusuran aliran dana, transparansi, pemeriksaan secara keseluruhan siapa saja yang terlibat. Ia memastikan jika pihaknya tidak akan melakukan intervensi kepada Kejagung. Transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Pereksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Pereksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem meng-welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpul. Tanpa ada lag spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semangin sedih lagi kita. Semangin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan. Dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita. Yang bebas juga dari intervensi. Siapapun. Dan juga kepentingan politik dari manapun. Kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Ini kalau kawan-kawan tanya. Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan ini. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak sia-sialah kita. Untuk menginginkan dan memperjuangkan. Sesuatu misi besar. Membawa kemajuan bangsa dan negara. Menjaga demokrasi negeri ini. Dan mempunyakkan rasa keadilan. Yang sesuai dengan komitmen kebangsaan. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!